Pemirsa indeks harga saham gabungan IHSG dan nilai tukar rupiah hari ini berpotensi terkoreksi akibat profit taking para investor pada perdagangan di akhir pekan. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, kalau kita lihat kemarin indeks ditutup menguat signifikan 2% bagaimana pergerakannya hari ini dan bagaimana prediksinya untuk sepanjang hari nanti? Ya, Mersi dan Pemirsa indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini dibuka melemah karena aksi profit taking diambil para investor. Kalau kita melihat pada perdagangan hari ini IHSG saat ini turun 0,34% di level 6.265. Trading value atau nilai transaksi pada pagi hari ini pun terpantau cukup besar 18,7 triliun. Namun kalau di satu sisi kita melihat asing pada pagi hari ini mencatatkan net sell yaitu sebesar 11,7 triliun. Dan kalau kita melihat pergerakan IHSG sebetulnya hari ini juga analis memprediksi masih akan terkoreksi sepanjang hari karena kemarin telah menguat hingga 2%. Namun secara fundamental yang mempengaruhi pergerakan IHSG pada hari ini yang pertama dari dalam negeri yaitu akan ada rilis angka inflasi di bulan Desk. Semaksud kami di bulan September 2021 yang diprediksi ini akan di level 0,01% secara bulanannya atau ini turun dibandingkan bulan Agustus di level 0,03%. Hal ini didasari karena melihat data dari Bank Indonesia. Kalau ada penurunan harga terutama pada kelompok makanan dan minuman yaitu sebesar 1 hingga 2%. Selain itu IHSG juga masih dipengaruhi pergerakan bursa secara global. Yang pertama-tama kita melihat pergerakan bursa di Amerika Serikat. Tadi malam bursa di Amerika Serikat dikompak ditutup melemah bahkan didominasi pelemahannya 1%. Yang pertama Dow Jones kita lihat turunnya 1,59%, S&P 500 turun 1,19% dan Nasdaq juga turun 0,44%. Pergerakan saham di Amerika Serikat ini mengalami aksi jual besar-besaran. Kemudian di satu sisi ada sentimen negatif di Amerika Serikat yaitu terkait dengan inisial jobless claim yang tidak diduga justru naik pada pekan lalu yaitu di datanya 362 ribu klaim. Padahal prediksinya ini adalah 335 ribu klaim pada pekan lalu. Dan kenakan angka klaim pengangguran ini memang seiring dengan penyebaran varian delta di Amerika Serikat. Kemudian ada sentimen lainnya di Amerika Serikat dan ini juga masih menjadi penekan pergerakan bursa secara global. Yang tadi malam kalau kita melihat ini terkait dengan investor yang masih mencermati Washington yang akan meloloskan RUU yang mendanai pemerintah hingga awal Desember. Dan kalau kita lihat RUU tersebut ini memang mencegah government shutdown namun di satu sisi kalau kita lihat dan kita cermati ini kongres ini belum menaikkan plafon utang yang menurut MNQ Janet Yellen ini akan tercapai pada 18 Oktober. Dan sentimen tadi juga masih memekaruhi pergerakan bursa di Eropa. Kalau kita melihat tadi malam bursa Eropa juga ditutup kompak melemah. Yang pertama ada indeks London turunnya 0,31%. Indeks Jerman juga terpantau turun 0,68%. Kalau kita melihat pergerakan bursa di Eropa memang menurun karena terseret apa yang terjadi pada Wall Street. Padahal di zona Eropa ini pergerakan dan sentimennya ini masih positif. Ini misalnya saja pertumbuhan ekonomi di Inggris pada kuartal 2 terpantau 5,5%. Dan selama bulan Agustus belanja konsumen di Perancis juga terpantau naik 1%. Dan di satu sisi angka pengangguran di Eropa ini turun dari 7,6% di bulan Juli menjadi 7,5% di bulan Agustus. Dan kalau kita melihat pergerakan bursa di Asia pagi hari ini juga masih tertekan. Ini masih mengikuti pergerakan bursa di Amerika Serikat. Pada pagi hari ini Stray Times turun 1,17%. Kemudian Nikkei juga turun 1,92%. Namun kalau kita melihat pergerakan bursa di indeks Asia ini sebagian memang tutup karena hari mibur nasional. Dan pergerakan bursa di Asia juga masih dipengaruhi oleh PMI manufaktur di Tiongkok yang ternyata terpantau di bawah level ekspansif 50% di bulan September tercatat 49,6%. Sedangkan kalau kita lihat di bulan Agustus ini masih di level ekspansif 50,1%. Dan sentimentari juga masih mempengaruhi pergerakan IHSG di samping adanya aksi profit taking diambil para investor. Dan untuk pergerakan IHSG sepanjang hari ini diprediksi di level 6.222 hingga 6.343. Jessica, kalau sell off di market Amerika Serikat kemarin berdampak negatif bagi IHSG dan pagi ini pun sudah terpantau investor asing net foreign sales sampai 11 triliun. Bagaimana dampaknya pada nilai tukar rupiah pagi hari ini? Ya, merci dan pemirsa. Kalau kita melihat IHSG melemah pada pagi hari ini rupiah juga diprediksi melemah. Nah, namun kalau kita melihat pembukaannya rupiah justru dibuka menguat tipis 0,04% di level 14.305. Karena di satu sisi masih ada sentimen dari dalam negeri yaitu inflasi. Dan diprediksi inflasi inti di bulan September akan berada di level 1,7%. Dan kalau kita melihat sebetulnya untuk rupiah sentimennya saat ini pasar juga masih mengantisipasi potensi tapering off yang akan dilakukan pada akhir Desember. Maksud kami pada akhir tahun 2021 dan ada potensi kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat yaitu pada tahun 2022. Dan kalau kita melihat di satu sisi para investor juga masih mencari nilai lindung sehingga ada potensi rupiah melemah pada hari ini. Dan kalau kita melihat pergerakan harga komoditas minyak mentah dunia, pada pagi hari ini WTI terpantau stagnan di level 75,03 dolar Amerika Serikat per barrel-nya. Sedangkan Brent turun 0,14% ke level 78,2 dolar Amerika Serikat per barrel. Kalau kita melihat emas berjangka pada pagi hari ini justru turun 0,14% ke level 1.764 dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya. Namun kalau kita melihat emas antam ini justru menguat 0,97% ke level 922 rupiah per gramnya. Dan untuk pergerakan rupiah sepanjang hari ini akan berada di level 14.200 hingga 14.300. Demikian, merci. Baik, kita akan sama-sama pantau bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah sampai penutupan perdagangan sore nanti. Terima kasih untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Kuliah dengan biaya siswa sampai lulus. Dapat bantuan biaya hidup hingga penyaluran dunia kerja. Daftar sekarang di osc.medcom.id. Gratis!